Selamat siang saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di pusat pemberitaan media suara semesta edisi minggu 17 Oktober 2021. Kali ini media suara semesta menginformasikan tentang Sadis, seorang anak menggal kepala ayah kandung Isamosir karena sakit hati. Seorang anak tega memenggal kepala ayahnya hingga meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi Sabtu 16 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Kota Indonesia Barat di Sitorang Nabolon Musum 3, Desa Sihusapi, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Hal tersebut dibenarkan kasat reskrim Polres Samosir, AKP Soehartono. Benar, kejadiannya tadi malam, saat ini tersangka sudah ditahan di Polres Samosir, katanya minggu 17 Oktober 2021. Korban bernama Sam Petwasi Tomorang yang merupakan ayah kandung pelaku, sementara ibu kandungnya, Kostaria Simermata, berhasil selamat. Awalnya sang ayah sedang makan malam, pelaku yang bernama Budianto yang diduga kumat gangguan jiwanya, tiba-tiba mengamuk dan keluar dari dalam kamar karena sakit hati karena dimarahi. Ketika keluar kamar, ia langsung membantai ayahnya, awalnya memukul dengan kayu, kemudian melanjutkan pembantaian, menggunakan parang hingga keluar rumah. Menurut saksi, pelaku tiba-tiba keluar dari dalam kamar dan memukul pakai kayu. Tak sampai di situ, pelaku mengambil parang untuk membacok ayahnya, lalu menyeretnya keluar rumah. Lebih lanjut, pelaku juga mengeluarkan isi dalam organ tubuh ayahnya, lalu dibuang. Saat ini ibu pelaku, Kostaria Simermata, masih berada di RSUD Hadrianus Inaga untuk menjalani perawatan. Ketiganya, baik itu korban maupun pelaku, bekerja sebagai petani. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada edisi hari ini. Untuk dapat dimaklumi, kami dari media suara sesta mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton!